Zona larangan terbang belakangan ini sedang menjadi topik perbincangan terkait dengan kebijakan NATO yang tidak ingin menerapkannya di Ukraina untuk melawan invasi Rusia Sebelumnya Presiden Ukraina Zelensky kembali mendesak NATO untuk memperlakukan zona larangan terbang di atas negaranya dengan mengatakan bahwa hal itu tidak hanya untuk melindungi Ukraina tetapi juga negara-negara NATO dari serangan udara Rusia Tetapi Amerika Serikat dan para sekutu NATO menolak dengan alasan bahwa setiap upaya untuk menetapkan zona larangan terbang akan menempatkan mereka ke dalam konflik kansung dengan Rusia yang bersenjata nuklir dan memicu konflik yang lebih luas atau konflik yang lebih berbahaya Berikut ini penjelasan apa itu zona larangan terbang dan kenapa ditolak NATO di Ukraina Zona larangan terbang adalah larangan terhadap semua atau jenis pesawat tertentu yang terbang melalui wilayah udara yang ditentukan di atas suatu negara atau wilayah Zona ini digunakan dalam upaya membatasi konflik yang berlangsung di lapangan dan untuk melindungi populasi tertentu Tetapi penegakannya butuh banyak aspek seperti patroli dan pemantauan udara yang konstan Perlu diketahui zona larangan terbang secara penuh oleh NATO berarti bahwa kekuatan udara superior Rusia tidak dapat dikerasakan guna melawan Ukraina Tetapi juga kini tidak akan bisa menerbangkan jet tempurnya serta drone serang yang efektif melawan Rusia Para pejabat AS dan NATO mengatakan dengan tegas agar zona larangan terbang Ukraina dapat bekerja Maka jet mereka harus siap menembak jatuh setiap pelanggar Rusia Sehingga secara efektif membuat AS dan NATO menjadi peserta langsung dalam peperangan Presiden Rusia Vladimir Putin sepakat dengan pernyataan itu Bahwa negara manapun yang mencoba menegakkan zona larangan terbang di Ukraina Akan dianggap sebagai partisipan dalam konflik bersenjata Sekelompok pakar pertahanan dan kebijakan luar negeri AS Merilis surat yang menyerukan zona larangan terbang terbatas untuk NATO di Ukraina Guna membangun koridor kemanusiaan supaya warga sipil dapat dilindungi dari pembuangan udara Sejauh ini, perang di Ukraina tidak terlalu bergantung pada kekuatan udara di kedua pihak Dalam invasinya, Rusia sebagian besar mengandalkan rudal jarak jauh Dan tembakan artileri darat untuk menyerang targetnya di Ukraina Sementara itu, perlawanan Ukraina juga sangat bergantung pada tembakan darat Seorang pejabat kementerian AS mencetokkan serangan rudal Rusia pada minggu 13 Maret 2022 Di sebuah pangkalan di Ukraina Barat Rusia menembakkan sekitar 20-an rudal jelajah dari pesawat yang terbang di atas wilayah Rusia pada saat itu Terima kasih telah menonton!